Lukas III Yohanes Pembaptis Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan kasar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Traconitis dan Lisanias raja wilayah Apilene Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sagaria di Padanggurun Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Jordan dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu di baptis dan Allah akan mengampuni dosamu Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya Ada suara yang berseru-seru di Padanggurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata Yang berliku-liku akan diluruskan yang berlekuk-lekuk akan diratakan dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis katanya Hai kamu keturunan ular beludak siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapak kami karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api Orang banyak bertanya kepadanya jika demikian apakah yang harus kami perbuat Jawabnya barang siapa mempunyai dua heli baju hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan hendaklah ia berbuat juga demikian Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya Guru apakah yang harus kami perbuat Jawabnya jangan menagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya Dan kami apakah yang harus kami perbuat Jawab Yohannes kepada mereka jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohannes Kalau-kalau ia adalah Mesias Yohannes menjawab dan berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Alat penampi sudah ditangannya untuk membersihkan tempat pengirkannya dan untuk mengumpulkan gandungnya ke dalam lumbungnya Tapi debu cerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Dengan banyak nasihat lain Yohannes memberitakan injil kepada orang banyak Tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodes istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain Yang dilakukannya Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohannes ke dalam penjara Yesus anak Allah dibaptis Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati keatasnya dan terdengarlah suara dari langit Engkau lah anakku yang kukasih kepada mula aku berkenan Silsilah Yesus Ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli Anak Matat, anak Lewi Anak Malki, anak Yanai Anak Yusuf, anak Matica Anak Amos, anak Nahum Anak Hesli, anak Nagai Anak Maat, anak Matica Anak Simei, anak Yosek Anak Yoda Anak Yohanan, anak Resa Anak Serubabel, anak Seltiel, anak Neri Anak Malti, anak Adi Anak Kosam, anak El Madam Anak Er Anak Yesua, anak Eliezer Anak Yorim, anak Matat, anak Lewi Anak Simeon, anak Yehuda Anak Yusuf, anak Yonam Anak Eliakim Anak Melia, anak Mina, anak Metata Anak Nathan, anak Daud Anak Isai, anak Obed, anak Boas Anak Salmon Anak Nahason Anak Aminadab, anak Admin Anak Arni, anak Hesron Anak Peres, anak Yehuda Anak Yaakub, anak Isak Anak Abraham, anak Terah Anak Nahor Anak Siruk Anak Rehu Anak Pelek Anak Eber Anak Salmon Anak Kenan Anak Arpaksat Anak Sem Anak Nuh Anak Lamek Anak Metusalah Anak Henok Anak Yaret Anak Mahaleel Anak Kenan Anak Enos Anak Set Anak Adam Anak Allah Lukas 4 Pencobaan Di Padanggurun Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Disitu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis Selama disitu ia tidak makan apa-apa Dan sesudah waktu itu ia lapar lalu berkatalah iblis kepadanya Jika engkau anak Allah suruhlah batu ini menjadi roti Jawab Yesus kepadanya Kada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Kata iblis kepadanya segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukah hendaki Jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milikmu Tetapi Yesus berkata kepadanya ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sejalah engkau berbakti Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan baikalah Lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus menjawabnya katanya Ada firman jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu ia mundur daripadanya Dan menunggu waktu yang baik Yesus kembali ke Galilea Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia Yesus ditolak di Nazareth Ia datang ke Nazareth tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan Nazareth di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian ia menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya Lalu ia memulai mengajar mereka katanya Pada hari ini genaplah Naz ini sewaktu kamu mendengarnya Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya Lalu kata mereka bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada aku Hai tapi sembuhkanlah dirimu sendiri Perbuatlah disini juga di tempat asalmu Ini segala yang kami dengar Yang telah terjadi di Kapernaum Dan katanya lagi Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka Malingkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di Tanah Sidon Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada anak aman orang Syria itu Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum sebuah kota di Galilea Lalu mengajar di situ pada hari-hari sabat Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras Hai engkau Yesus orang Nazareth apa urusanmu dengan kami Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Tapi Yesus menghardiknya Katanya diam keluarlah daripadanya Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak lalu keluar daripadanya Dan sama sekali tidak menyakitinya Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya Alangkah hebatnya perkataan ini sebab dengan penuhi bahwa Dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar Dan terseberlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon Anapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia Maka ia berdiri di sisi perempuan itu Lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka Ketika matahari terbenam semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya Ia menderita bermacam-macam penyakit Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masik-masik dan menyembuhkan mereka Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak Engkau adalah anak Allah Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias Yesus mengajar di kota-kota lain Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke satu tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya Dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah Sebab untuk itulah aku diutus Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Judea Lukas 5 penjala ikan menjadi penjala manusia Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Gano Ganesaret Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Layan-layannya telah turun dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perawi itu yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perawinya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan debarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes anak-anak Sebedeus yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahu-nya Kedarat mereka lapun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota disitu ada seorang yang penuh kusta Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia dan memohon Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata Aku mau jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan mereka berkata Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbonong-bonong kepadanya Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa Orang lumpuh disembuhkan Pada suatu hari ketika Yesus mengajar ada beberapa orang farisi dan ahli taurat duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilia dan Judea dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang disitu Naiklah mereka di ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya Ketengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus Ketika Yesus melihat iman mereka Mereka berkatalah ia hai saudara dosamu sudah diampuni Tetapi ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hatinya Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu kepadamu Kukatakan bangunlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan Lewi pemungut cukai mengikut Yesus Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya ikutlah aku Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia Di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain Turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang warisi dan ahli-ahli taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabis tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Hal berpuasa Orang-orang farisi itu berkata pula kepada Yesus Murid-murid Yohanes sering berpusasa dan sembayang Demikian juga murid-murid orang farisi tetapi murid-murid mau makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelainya itu bersama mereka Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru Untuk menambalkannya pada baju yang tua Jika demikian yang baru itu juga akan koyak Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru di dalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!